Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ada handphone dengan kasus terkunci akun googlenya seperti ini untuk serinya ini adalah Vivo Y20 kita akan coba untuk unlock akun google atau unlock FRP pada handphone Vivo Y20 ini cukup menggunakan kabel data saja jadi langsung aja kabel datanya kita colokkan ke komputer dan sekarang kita akan coba untuk matikan dulu handphonenya sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini aku menggunakan MTK GSM Sulteng versi 136 Installer bagi teman-teman yang belum punya tool ini silahkan download dulu untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian jangan lupa untuk menginstall driver MediaTek dan juga driver USB DK jadi setelah menginstall tool ini langsung kita install drivernya juga kita klik menu install driver dan kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai kemudian kalau sudah selesai kita lanjut memilih menu Vivo kemudian kita cari serinya yaitu Vivo Y20 2021 ini dia sudah kita pilih serinya dan untuk mengunlock akun Google nya di sebelah kanan ini ada dua opsi iras FRP kita gunakan salah satu dulu kita pakai iras FRP dulu jika tidak bisa baru gunakan iras FRP new OS oke kita pilih menu iras FRP kemudian kita klik menu execute sampai muncul keterangan seperti ini waiting for device connection kemudian kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data cara menghubungkannya adalah kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah jadi kedua tombol volume ini kita tekan dan tahan sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika handphone ini sudah terbaca oleh toolnya maka bisa kita lepaskan menekan kedua tombol volumenya oke kita tunggu sebentar tampaknya handphone belum terbaca oleh toolnya dan malah masuk ke fastboot mode kita akan mengulangnya lagi tapi kita bisa restart dulu handphonenya melalui recovery mode kita tunggu sebentar handphone kita masukkan ke recovery mode kemudian kita tunggu sampai handphone ini masuk ke recovery mode kemudian kita akan mematikan handphone ini dan menghubungkan handphone ini ke komputer lagi oke ini dia sudah di recovery mode kita pilih menu shut down kemudian kita klik ok dan handphone sudah dalam posisi off lagi sekarang kita ulangi untuk menekan kedua tombol volume pada handphone ini kemudian sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data ini dia handphone sudah terbaca oleh toolnya silahkan lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses unlock FRP nya selesai ditandai dengan keterangan all is done seperti ini sekarang proses unlock akun Google pada handphone ini sudah selesai kita akan lihat hasilnya kita kembali ke tampilan handphonenya lepaskan dulu kabel datanya sebelum kita nyalakan handphone ini kemudian kita tekan tombol power dan kita tunggu sampai muncul logo vivo di layarnya selanjutnya kita letakkan saja handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini loadingnya selesai kemudian masuk ke tampilan selama datang dan kita akan coba untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu dengan metode seperti ini akun Google sudah berhasil kita bypass jadi kita bisa setup handphone ini tanpa harus melakukan verifikasi tanpa harus meloginkan akun Google atau email Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini oke ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai masuk ke tampilan selama datang dan langsung saja kita setup handphone ini kita pilih mulai kemudian pilih lokasi kemudian setuju kemudian kita tunggu sebentar getting your phone ready kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai dan selanjutnya untuk halaman salin aplikasi dan data bisa kita lewati saja dengan memilih menu jangan salin kemudian kita tunggu lagi di sini ada loading tunggu sebentar dan sekarang untuk halaman verifikasi akun Google sudah tidak muncul lagi yang ada adalah halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun Google nya sekarang kita klik aja menu lewati kemudian kita pilih lewati lagi dan kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu metode ini juga bisa dilakukan untuk hampir semua seri vivo dengan chipset MediaTek jadi hanya untuk handphone vivo dengan chipset MediaTek saja apabila gagal kita ulangi terus apabila handphone tiba-tiba blank di layar gelap berarti handphone terjebak di bro mode tidak perlu panik teman-teman bisa menyalakan handphone ini dengan menekan dan menahan tombol volume atas dan juga tombol power untuk menyalakannya kembali dan sekarang handphone sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu ini dia akun Google sudah berhasil kita unlock sekarang ini adalah vivo y20 kita cek dulu di tentang ponsel kita tunggu sebentar tampaknya handphone masih membutuhkan sedikit waktu lagi untuk proses loadingnya jadi ini adalah vivo y20 V2043 kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kemudian kita akan coba untuk cek keseluruhan spesifikasinya melalui menu pengaturan di tentang ponsel oke ini dia kita cek dulu ternyata handphone ini sudah menggunakan Android versi 11 dan bisa kita unlock akun Google nya dengan metode gratisan oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nauta selamat menikmati selamat menikmati